Loncar ke TKP, siap, 8-6 Selamat pagi rekan-rekan Yang paling utama solid, jaga sikap, jaga keombakan Gimana caranya kita bisa mengungkap yang lebih dari yang sudah kita lakukan Pada saat kami melintas di jalan meraya Bekasi Kami mendapati beberapa anak remaja Yang kami sayangkan pada saat itu mereka selesai olahraga Tapi setelah olahraga justru mereka malah minum miras Tidak semestinya mereka lakukan Ya bener, makanya saya mohon maaf Ya saya mohon maaf Dan di silahnya semuanya juga udah tahu Ya kita nggak tahu apa-apa lagi Ya Bapak tahu-apa di silahnya Mungkin ngomprimasi kita pribadi semuanya di sini Ya saya mohon maaf ya Mereka lagi melakukan pengeredahan terhadap anak-anak yang nongkrong kebetulan jalan red Kaleng walang ini karena Jadi juga mereka salah satu kumpulan yang biasanya melakukan tawuran Di sini pun kita dapatkan minuman yang sudah dikonsumsi oleh mereka Minuman beralkohol atau miras yang keplosan Setelah kami lakukan pemeriksaan Kami hanya mengantisipasi Dengan adanya minum miras di waktu yang tidak semestinya dilakukan Yang kita khawatirkan adalah akan timbulnya tawuran antar warga Sekarang saya minta dalam waktu 5 menit kalian sudah kembali ke rumah masing-masing Ya Bapak Jelas, ambil barang-barangnya 5 menit saya kasih waktu 5 menit nggak ada saya bawa kalian Iya Bapak Selanjutnya kami dari Cipinang mengarah ke jalan raya Kalimalang Pada saat kami melintas di depan salah satu kantor Kami melihat sekelompok orang yang sedang tiduran Kami melihat sekelompok orang yang sedang tiduran Ternyata dari mereka itu habis mengkonsumsi miras Yang satu mungkin sudah mabuk berat Sehingga dia tidur di lokasi tersebut Yang bawa minumannya? Saya ini nungguin ini karena dia udah tidur ya saya mau nungguin Bukan tidur, betul itu mabuk Minum berapa banyak? Dua botol Dua botol apa minumannya? Arak Pak Arak? Siu, siu Bukan arak Kalau itu mohon maaf pak Beneran tadi sebelum saya ini udah nggak ada Di sini yang minum siapa? Saya nggak tahu orang saya disini juga ajak ngopi Suami siapa? Yang temen saya tadi saya pulang Saya nggak tahu tempatnya di kondok kecil Tapi nggak tahu rumahnya dimana saya nggak tahu Saya tanya kapok nggak Jangan nyembah aku bukan raja Kami melihat bahwa kondisi sepeda motor pun saat itu ditinggalkan dan patut kami curigai Mana yang menjaga warung? Mas? Sampai tahu yang disomong? Duduk Itu ada gendongan bayi Mana? Ini 6117 Kamar mandi Kamar mandi apa? Kamar mandi mana? Kamar mandi apa? Kamar mandi apa? Kamar mandi mana? Ini motornya ada di sini, orangnya mana? Kecer Ini dari jam 12 nggak balik balik katanya Ini malah nggak ada Ini nggak ada Motornya nggak jelas Ini ada dompet, ada KTP KTP-nya nggak ada Ada STNK Motornya saya cek 6117 Nah ini ada duitnya Saya nggak tahu Makanya saya penasaran tadi siapa orang yang ada di situ Tolong disaksikan ya Iya Pak Jangan sampai nanti polisi disalahkan Ini kita cek Ternyata motornya itu 6117 WK Orangnya nggak ada Tadi saya tanyakan nggak ada Makanya saya mau tahu siapa orangnya Jadi begitu lama Pemilik motor tersebut datang Dari mana? Saya dari buang air besar Lagi perut Lama sekali Iya saya emang Kalau buang air besar Kamu sama siapa? Saya sendiri Hah? Saya sendiri pulang lembur, pulang kerja Sendiri Iya Serius kamu? Iya Siapa? Sendiri Kalau itu? Kalau itu mah teman pak Terus kemana? Tadi juga buang air kecil juga Tapi dia berhubung dia punya anak Udah malam juga dia langsung masuk ke dalam Kenapa kamu kementeran? Kamu ada apa? Tidak kementeran pak Itu? Itu tas itu punya siapa? Kalau tas itu punya saya Saya murah-murah Saya juga Seragumnya cipat ya Saya lapar Terus besek itu punya siapa? Besek kebetulan kita dikasih pak tadi pak Ibu ini yang punya bayi kemana? Saya tanya itu aja Kok ditinggalin? Hah? Nong anak Gumpet kali Udah kamu jujur aja Gumpet Sama kamu sana Enggak Bentar saya buang air pak Dan saya perintahkan pada anggota Untuk seluruhnya Membawa sepeda motor dan pemiliknya Ke posek Duran Sawit Untuk diproses lebih lanjut